Pemirsa Polemik Rancangan Undang-Undang Penyiaran memasuki babak baru. Selasa lalu, pimpinan DPR secara sepihak merencanakan paripurna RUU penyiaran secara sepihak tanpa rapat pleno dengan badan legislatif. Hal ini tentu akan merugikan warga yang terancam tidak mampu menikmati tayangan televisi yang independen. Menikmati tayangan televisi yang independen adalah hak warga negara Indonesia. Namun kini, kebebasan warga terancam karena pimpinan DPR Agus Hermanto selasa lalu berencana memparipurna RUU penyiaran secara sepihak tanpa melalui rapat pleno dengan badan legislatif. Keputusan ini dianggap beberapa pihak akan merugikan industri penyiaran dan warga. Namun, hal ini dibantah Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Polemik RUU penyiaran belum menemukan titik temu karena belum ada kesepakatan mengenai regulator frekuensi digital. Komisi 1 menghendaki sistem regulator tunggal, single MUX atau frekuensi bisa dikelola negara. Sementara industri swasta menginginkan pengelolaan multi MUX agar mencegah monopoli siaran televisi di tangan pemerintah. Otoritarisme akan terjadi karena ketika industri penyiaran swasta itu mungkin nanti tidak sesuai dengan keinginan daripada gendak penguasa dan sebagainya, siapapun penguasanya itu akan mungkin bisa dilakukan blacklist dan mungkin tidak diberikan alokasi frekuensi dan sebagainya. Ini tidak boleh. Penyelesaian RUU penyiaran memang mendesak untuk segera diselesaikan, mengingat Indonesia tertinggal dari negara lain yang sudah menggunakan sistem digital. Hoki Arianto, Galuh Prestisa, Jakarta. Hoki Arianto, Galuh Prestisa, Jakarta.